Sore semuanya, salam ketemu juga udah lama ini. Jadi saat ini memang Alpi Irpa dalam proses program kerja ini terus mengembangkan sistem digitalisasi ya. Sistem terkait dengan kegiatan-kegiatan mengenai informasi regulasi tentang kegiatan-kegiatan terkait mengenai operator di babuhan ya. Kita sudah mulai memproduksi sekitar 15 produksi house untuk kegiatan podcast. Nah tentunya kita berharap ini bisa jadi konsisten isinya terus tahun-tahun sehingga media sosial ini bisa menjadi arahan dan informasi bagi anggota. Kurang lebih itu mas. Untuk peluang apa aja, Pak? Yang dulu kan katanya IKN ini sebagai? Kita masih menggagang Alpi dari pusat termasuk dari perintah dari ketung kita di DPDB bahwa kita tetap mengawal untuk nasional loisi ekosistem ini. Gimana program pemerintah ini Alpi adalah rekan atau yang terdepan untuk mensosialisakan program pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan terutama imunitasi NL ini di lapangan, Pak. Termasuk tidak pelaku bisnisnya pemerintah di daerah dan sebagainya. Kurang lebih itu, ini sekarang kita berhubungan. Itu mungkin nggak apa-apa? Eh 34. 34. Harapannya ya tentunya kita bisa menjadi asosiasi yang lebih modern, lebih bisa beradaptasi di segala situasi, terutama sekarang di situasi transformasi digital yang sekarang diusung oleh pemerintah maupun sektor suasana. Tentunya kita berharap anggota Alpi juga bisa bermain di ladangnya sendiri, bisa meningkatkan kompetensi sehingga kita bisa memagari bahwa wilayah Jawa Timur adalah pelaku bisnisnya tetap orang dari Jawa Timur. Itu yang kita lagi usung-usung ya untuk ke depannya. Nah tentunya juga kami juga sebagai DPP Alpi juga ingin menanggungi terhadap terkait masalah penilaian World Bank yang agak rame, berpolemik ya. Kita tidak terlalu harus memikirkan masalah itu, kita menjadi pemicu saja. Kedepan sebetulnya pemerintah sudah dalam koridor yang on the track, log lab-nya sudah jelas, kita juga lihat inflasi masih di 25 persen, pertumbuhan ekonomi juga baik, program pemerintah industri-industri juga sedang mulai jalan. Kedepan kita melihat bahwa Indonesia tetap harus berada di on the track sehingga kita mempunyai cita-cita di 2045 menjadi Indonesia emas, ini bisa terwujud. Semoga ini bisa terwujud dan Alpi selalu mengawal pemerintah untuk membangun Indonesia emas. Jadi di sini siang ini kita mensosialisasikan kepada tekan-tekan Alpi bahwa di Jawa Timur itu sudah tersedia fasilitas-fasilitas yang mari kita optimalkan dan otomatis bicara tentang Surabaya atau bicara tentang Jawa Timur kita tidak bisa terlepas dari Indonesia Timur. Jadi agar terjadi pemerataan ekonomi juga, kita saling terkolaborasi dengan Indonesia Timur, menggunakan bisnis, misalnya selama ini kita belum memikirkan mengenai transipmen yang bekerjasama, misalnya antara shipping line domestik dan shipping line internasional, transipmen kita sampaikan kepada teman-teman, bahwa kendala-kendala yang ada saat ini sebenarnya semua bisa teratasi karena pemain-pemain logistik itu adalah sitek of transportasi. Jadi kita harus bisa memberikan solusi kepada para pelangganan kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!